Saudara Buntu, terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, Kapolres Pasaman, dicopot dari jabatannya. Selain pencopotan Kapolres, Saudara, Polda Sumbar juga akan melakukan penyelidikan terkait dengan kasus kerumunan yang viral di media sosial. Ini adalah video amatir yang memperlihatkan kerumunan acara yang digelar di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, Saudara. Padahal itu adalah kegiatan sumbar sadar vaksin yang harusnya para pesertanya menaati protokol kesehatan. Acara ini diketahui digelar pada 30 Oktober 2021 lalu. Kapolres Sumatera Barat menyatakan hal inilah yang mendasari dicopotnya Kapolres Pasaman, AKBP Deddy Nur Ardiansa. Tidak hanya itu, Saudara, AKBP Deddy Nur Ardiansa ini dan juga tujuh pejabat Polri di Pasaman juga dicopot dari jabatannya. Tadi ada pelanggaran prokes salah satunya. Yang ditanyakan CNN tadi. Untuk pelanggaran prokesnya sendiri akan ditindaklanjuti seperti apa? Pasti, saya suruh periksa siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau misi masalah pribadi itu Pak, misi masalah pribadi di Kabupaten Pasaman diganti itu Pak? Ya. Kapolres Pasaman diganti itu karena tidak ada. Tidak ada, masalah dinis semua. Masalah pribadi saya tidak ikut sentuh. Dan mungkin sedikit terhadap Kapolres Komporres yang lain, jika ada hal seperti ini, seperti apa? Saya tetap bersikap tegas dan konsekuen. Siapa yang baik ya saya riwet. Siapa yang melanggar ya saya panis.